Buya Yahya menjawab Bahkan tidak jarang ditemukan gurunya tersebut masuk ke satu kamar bersama seorang perempuan dari diskotik Guru itu mengatakan bahwa dirinya telah mengadakan pembicaraan khusus empat mata dengan perempuan tersebut Dan guru tersebut menambahi memangnya ada ustadz yang mau berdakwah ke tempat-tempat seperti ini Mereka juga ingin masuk surga Bagaimana seharusnya sikap muridnya tersebut Buya? Syukur wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami tidak membahas tentang bagaimana sikap murid kepada gurunya Kalau sikap murid kepada guru harus dibangun khusnudun Tapi kami akan membahas tentang dakwah Dakwah dimana saja Betul kata ustadz tersebut bahwa ada tempat-tempat yang jarang dijamah oleh dakwah Diskotik, tempat perjudian, pelacuran dan sebagainya Dan susah ustadz menerobos ke tempat tersebut Kalau ada orang yang bisa merobos tempat tersebut hebat Tentunya aturan syariat tetap saja berlaku Kalau ada orang bisa menembus tempat tersebut Tapi tetap aturan berlaku Jika di tempat tersebut wanitanya tidak menutup aurat Ya tidak boleh melihat Tidak ada istilah darurat Dia melihat yang lainnya Kenapa harus melihat perempuannya? Bisa melihat langit-langit atau melihat tiang atau melihat yang lainnya Jadi tetap berlaku syariat Di antaranya adalah tidak boleh masuk kamar berduaan Kalau hanya ngobrol empat mata bisa saja Apalagi di hotel dan sebagainya Di tempat bisa saja Tempat terbuka berdua Dia mendengar kita mendengar Tapi kalau sudah masuk kamar berduaan Tidak ada alasan Haram ya haram Tidak usah berhujah dakwah melakukan haraman Seolah-olah orang sudah punya sorga Sehingga dia aman tidak akan kepleset ke neraka Itu paling bahaya juru dakwah Kalau saya misalnya aman Oh kok merasa aman? Sayyidina Imam Ali saja yang sudah dijamin Sudah mendapat kabar gembira sebagai ahli sorga Masih takut kok Kalau kepleset Laini baru kelas daid Di hari ini sudah merasa aman Kalau saya memang beda Aman tidak bakal terkoda Oh hati-hati Kepleset saat itu sudah Jadi tetap jangan berduaan Berduaan tidak boleh Kalau memang masuk tempat tersebut Benar-benar dia bisa menjalankan syariat Kemudian dia yakin dia kuat tidak kebawah Dan tidak semua orang bisa diajak seperti dia Jangan ngajak orang lain Tidak kok Artinya Benar kata ustad tersebut Sebagian omongan ustad tersebut Benar tidak semua orang bisa dakwah ke tempat tersebut Maka dia masuk Kalau dia masuk ke tempat tersebut Maka hendaknya tetap menjalankan syariat Nabi Tidak boleh Mentang-mentang Wah bebas saya kan laki dakwah Bahkan pakai berusaha yang namanya orang membersihkan kotoran Ya pasti kepercikan nacis-nacis sedikit Eh gak boleh begitu Cual-cual sedikit Ngerasa-ngerasain sedikit Ya gak boleh dong Oh dosa kok dicoba-coba Gak ada Anda mungkin kalau Anda memang mampu masuk Jaga mata Jaga tangan Jaga hati Jaga kuping Jaga lesan Jaga diri Supaya tidak kholwah dan seterusnya Istimewa Bagus Bisa Yang penting Jangan meremehkan syariat Kalau kita dengar para wali misalnya masuk ke tempat tersebut Enggak langsung melakukan haram Duduk dengan pemabuk Tidak mabuk dia Kalau memang ada orang wali beneran Ya gak akan mabuk Kalau dengan perempuan Enggak akan dia melihat Enggak usahlah berhujah begini Kalau saya duduk dengan perempuan berdua di kamar itu Saya sudah enggak menganggap dia seperti apa-apa Saya anggap dia seperti gedebok Enggak ada ngomong begitu Bohong dia Wali kelas tinggi seperti apapun Sama perempuan ya sama Manusia syahwat Ada syahwatnya Jadi sudah jadi orang gila Melihat perempuan kayak tembok Nah ini manusia normal Selagi normal ada syahwat Jadi jangan macam-macam urusan semacam ini Nah Kalau anda menemukan orang semacam itu ya Mungkin anda tidak tahu Jangan yang di dalam ada orang lain Kan begitu Namanya kamar mungkin sudah disiapin Orang yang menemani disitu Sehingga seolah-olah masuk kamar berduaan Ini khusunutan kita Mungkin di dalam sudah disiapkan Anak orang yang menemani dia Mungkin Sehingga sebelumnya di dalamnya bertiga Bukan berduaan Kita tidak mengerti itu Anda jangan gampang suudan dengan ustadz yang seperti itu Tapi di sisi lain ini kan nasihat buat ustadz Mungkin sih Gampang saja Mungkin berduaan itu berat kok Apalagi masuk wilayah begitu Godaannya besar Jadi dua hal Dari pihak ustadznya jangan aneh-aneh Dari pihak murid jangan biasa Berasangka buruk Selesai Sikap anda Kalau menemukan ustadz semacam itu Maka doakan semoga dia adalah Benar-benar jurudakwah yang sesungguhnya Semoga tidak terpleset Semoga tidak melakukan haram Itu saja sudah Selesai Jangan digunjing ke sana kemarin Saya melihat ustadznya berduaan dengan perempuan Di hotel gini Masya Allah Tak tahunya di dalamnya sudah ada iparnya Ada adiknya Ada ininya Tidak mengerti Kok begitu gampang menilai orang itu Hati-hati Khusnuduan penting Ini saja